Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia, sampai pulau ini dikunjungi oleh pesiarah dari Cina pada tahun 412 Masehi. Disebutkan, pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis, tapi saat Atlantis hancur Jawa menjadi negeri terpisah. Nah, di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah ajaran gaib hitam dan sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa ini, sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi berulang-ulang dan bencana-bencana alam lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk tetap menjaga dan memelihara perlindungan atas Pulau Jawa. Salah satu caranya dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantera yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara etheris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu. Sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh Raja, dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus. Sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh Sang Raja. Kemudian pada 1200 tahun sebelum masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaifas Fatamanu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai, tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.